Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto menyampaikan kalau dirinya mendapatkan banyak ucapan selamat dari pimpinan negara di dunia. Atas hal itu, Prabowo menilai kalau pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu, telah diakui oleh banyak negara bahkan dunia. Tak hanya itu, Prabowo juga mengklaim bahwasannya banyak pimpinan negara yang memantau jalannya pemilu di Indonesia. Kata dia, banyak petinggi negara di dunia yang merasa terkesan dengan pemilu di Indonesia karena berjalan lancar. Sebagai informasi, KPURI telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional untuk Pilpres 2024. Di mana dalam hasil tersebut, pasangan Prabowo Gibran ungguli kedua paslon lainnya. Pasangan dari Kim itu memperoleh total 96.214.691 juta suara. Untuk pasangan nomor urut satu yakni Anies Cak Imin memperoleh suara 40.971.906 juta. Sementara di urutan terakhir, pasangan Ganjar Mahfud MD mendapatkan perolehan suara 27.040.878 juta. Diketahui, KPURI baru saja merampungkan proses rekapitulasi suara nasional maupun luar negeri pada Rabu, 20 Maret 2024, sore tadi. Diketahui, KPURI baru saja merampungkan proses rekapitulasi suara nasional maupun luar negeri pada Rabu, 20 Maret 2024, sore tadi. Dalam keadaan sejuk. Sayang, Rabu Subianto sebagai talon presiden bersama talon maupun presiden, yang diusung oleh koalisi Indonesia Maju, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ketua umum dan semua kader dari semua parti anggota koalisi Indonesia Maju. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.